Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman hari ini boe mau mengasih informasi karantina di Taiwan ya karantina di Taiwan di hotel itu satu harinya harus membayar 2.500 selama 14 hari ya 14 hari kaliin aja kali 2.500 jadi yang mau pulang dipikir-pikir dulu ya guys yang mau cuti pulang itu maksudnya sekali lagi karantina di Taiwan ya bukan di Indonesia karantina di Taiwan satu harinya 2.500 Hai nah itu tadi adalah informasi biaya berapa karantina di Taiwan ya jadi untuk teman-teman semuanya yang mau ke Taiwan itu ada biaya karantina 14 hari ya mungkin tapi ada rencana dari pemerintah pemerintah Taiwan itu katanya mau diturunkan menjadi 10 hari tapi kan itu untuk kerja migra kita belum tahu ya jadi karantina ketika kita datang dari Indonesia ke Taiwan itu pertama itu 14 hari di karantina terpusat dan itu biayanya sangat mahal sekali sehari itu 2.500 ya kalau dikalikan 14 hari itu sudah 35.000 NT itu kalau dirupiahkan sekitar 17 juta dalam aturannya sih katanya mau diranggung oleh majikan tapi faktanya uang segitu banyak sekarang ya mendatangkan pekerja migran seorang majikan mendatangkan pekerja migran dari Indonesia itu biayanya sungguh-sungguh besar serali dan tidak sedikit yang mereka males mendatangkan dan cari pindahan karena serali pindahan itu biayanya lebih murah jadi untuk teman-teman semuanya ini juga yang cuti ya terutama yang cuti kalau yang mau berangkat mungkin ada biaya parawan dari majikan ya setidaknya parawan tidak begitu berat lah kalau majikan semuanya kan ya juga mungkin berat kalau penaturan seperti itu tapi kan ada kesepakatan antara PMI dan majikan tapi kalau untuk yang cuti nah sudah bisa cuti sebenarnya kembali ke Indonesia sudah bisa tapi ya dipikir kembali kenapa ya biaya karantina itu kan kalau cuti itu kebutuhan kita jaranglah majikan yang mau ngasih biaya karantina sebesar 35.000 NT itu ya untuk kita ya mungkin ada 1-2 majikan tapi ya mungkin akan ketika majikan ngasih biaya karantina kemudian kita cuti kembali lagi mungkin kerjaan kita akan lebih berat seperti biasanya so untuk teman-teman daripada kita habiskan uang 17 juta untuk hanya karantina di Taiwan lebih baik kan nggak usah itu nggak usah karantina di Taiwan nggak usah cuti dulu sampai ini si Omikron ini menjadi flu biasa ya karena Omikron itu juga tanda-tandanya bukan seperti Corona yang lama-lama yang ada nggak bisa nyium nggak bisa ini ini bisa dilihatnya di sini itu tanda-tanda Omikron memang seperti flu biasa ya hampir seperti flu biasa jadi habis ini mungkin Corona akan menjadi flu biasa nah untuk teman-teman semuanya kalau kita cuti ya contohnya dari Taiwan kita ke Indonesia nanti di Taiwan udah ngurus surat-suratnya agak ribet kita harus pulang tas PCR ya tas PCR berapa coba kalau mau mandiri itu 3500 sampai 6000an ya itu hitung aja 6000 6000 NT kemudian kita tiketnya 13.000 itu itu sudah 19.000 ya kemudian kita pulang ke Indonesia itu belum jemputan ke bandara belum lain-lainnya itu belum kemudian di Jakarta kita karantina nggak mungkin kita nggak habisin duit nggak mungkin kita nggak jajan nggak mungkin kita hanya terima makan dari pentang yang ada di Wisma aja pasti kita jajan habiskan uang banyak juga belum travelnya ke rumah belum nanti diri rumah masih ada karantina lagi habis waktunya untuk cuti jadi daripada kita habis waktunya untuk cuti nanti kembali ke Taiwan di karantina lagi lebih ditunda ya untuk cuti karena biaya karantina itu di Taiwan mahal sekali dan tidak seperti Indonesia kalau kita di Indonesia biaya karantina itu gratis ya di Wisma itu gratis tapi kalau kita ke Taiwan nggak akan gratis so walaupun sudah bisa cuti tunda dulu cutinya untuk satu tahun ke depan Insya Allah udah satu tahun inilah tahun terakhir untuk pesta nya Corona di dunia ini dan setelah ini Insya Allah akan selesai Nah kalau untuk pemberangkatan ke Taiwan gimana sudah bisa jadi sudah bisa proses ya untuk teman-teman yang ke Taiwan kalau pemberangkatan sendiri nanti mulai tanggal 15 tapi ini tuh teman-teman yang proses itu sudah bisa mulai proses interview di PT untuk Zero Zerokos sendiri ya untuk Zerokos sendiri nanti tidak ada potongan untuk khususnya di PRT itu ada beberapa kemarin itu teman kita yang berangkat yang proses itu kita nggak ada potongan sama sekali juga nggak ada biaya ya kalau kalau nanti kita punya biaya ada berapa yang ditanggung kita itu kita bisa biayanya itu kita limpahkan ke yang sudah tunjuk pemerintah seperti kur dan lainnya itu nanti jadi biaya kita untuk proses itu dari majikan itu sudah ditanggung sebagiannya sebagiannya ditanggung oleh kita Nah tergantung kita punya uang nggak kalau kita punya uang kita bayar yang informal ya khususnya jadi kita bayar kalau kita nggak punya uang nanti kita pinjem tapi nggak sebanyak dulu kita kembalikan pinjemannya tadi dan tidak ada potongan ya jadi tidak ada potongan seperti dulu di proses yang lama-lama itu nggak ada karena Zerokos sudah berjalan untuk khususnya di informal Nah semoga informasi ini menarik buat teman-teman yang wujud itu dah dulu dan yang mau pulang ke Indonesia semoga perjalanannya diberikan kewancaraan Amin